Sejumlah relawan Jokowi yang tergabung dalam Projo D.I.E. melaporkan seniman Butet Kertarajasa ke Polda D.I.E. Butet dianggap menghina Presiden Jokowi dengan kalimat binatang saat berkampanye untuk Ganjar Pranowo di Kulon Progo hari minggu lalu. Perwakilan relawan Projo Jokowi daerah istimewa Yogyakarta selasa siang mendatangi Ma Polda D.I.E. Mereka melaporkan seniman Butet Kertarajasa ke bagian SPKT. Butet dianggap menghina Presiden Jokowi saat berkampanye untuk Ganjar Pranowo di alun-alun Wates pada hari minggu kemarin. Projo D.I.E. menilai Butet sebagai seniman senior tidak pantas mengeluarkan kalimat binatang untuk Presiden Jokowi. Relawan Projo yang didampingi tim kampanye daerah Prabowo Gibran melaporkan Butet dengan pasal 218 KUHP tentang menyerang kehormatan, harkat, dan martabat Presiden di muka umum. Namun saat ini pihaknya masih diminta melengkapi bukti laporan. Sebelumnya video Butet Kertarajasa diduga menghina Presiden Jokowi tersebar di berbagai media sosial.